selamat menikmati ikhwan sekalian yang berahmati Allah pada hari ini kita akan melanjutkan liqa tarbawi kita setiap pekan ba'da maghrib di setiap hari Rabu dan melanjutkan pembahasan dengan membahas hadis-hadis Rasulullah SAW semoga dengan pembahasan kita melalui hadis Nabi SAW kita mendapatkan syafatnya di hari akhirat kelak dan semoga kita dapat melihat Rasulullah SAW sebelum kita melihat beliau di akhirat kelak amin 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 alhamdulillah ikhwan sekalian yang berahmati Allah hadis Rasulullah SAW yang kedua dari rampuman seluruh hadis Nabi dalam kitab Ma'alimu Sunnatin Nabawiyyah Ta'alib Saleh Ahmad Ash-Sami ini adalah pembacaan hadis yang kedua Al-Mu'ad Ibn Jabel ia berkata Kuntu ma'an Nabi SAW suatu hari Mu'ad Ibn Jabel bersama Nabi dalam sebuah perjalanan dan pada sebuah pagi saya dekat dengan Nabi dan kami sedang berjalan Maka saya pun berkata kepada Rasulullah Wahai Rasulullah akhbirni bi'amalin tolong ajarkan saya kabarkan kepada saya bi'amalin yudakhiluni jannah dengan sebuah amal yang dapat masukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda Kemudian Rasulullah SAW berkata Wahai Mu'ad engkau telah bertanya kepadaku sebuah pertanyaan yang dahsyat besar wa'innamu layasir tapi amalan ini mudah bagi yang Allah mudahkan apa itu ta'budullah beribadah kepada Allah wa'la tushirku bi'i syai'ah dan tidak berbuat syirik wa'atukimus salah mendirikan salat wa'atukizaka menunaikan zakat wa'atukizaka 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 mau aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan kemudian Rasul melanjutkan asawmujun kuasa itu adalah perisai wa'atukizaka 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 ma'atukizaka ma'atukizaka dan sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air yang dapat mematikan api wa'atukizaka wa'atukizaka dan salatnya seorang laki-laki pada pertengahan malam atau salat tahajji kemudian Rasul s.a.w. membacakan sebuah ayat pada surat as-sajadah ayat 16 ayat 17 maka perut-perut mereka khusus-khusus mereka jauh dari ma'atukizaka ma'atukizaka bimakna makan tempat-tempat tidur mereka kemudian Rasul s.a.w. bersabda lagi ala ukhbiruka beraksil amri kulli wa'amudihi wazirwati sanami wahai mu'ad maukah kamu aku kabarkan dengan beraksil amri kulli dengan pokoknya semua perkara yang ada di dunia ini wa'amudihi dan juga tiang-tiangnya wazirwati sanami dan juga puncak kejayaannya puncak kebaikannya kuntubala ya Rasulullah ya ya Rasulullah saya ingin kala Rasul Amri al-Islam kokok dari segala urusan di dunia dan di akhirat adalah di Islam wa'amuduhussalah dan tiangnya tiang dari seluruh perkara tadi tiang dari Islam tadi adalah al-salah wazirwati sanami dan puncak dari seluruh puncaknya adalah al-jihad ثumma kala ala'ukhbiruka bimalaki zalika kulli wahai Mu'ad bin Jabal maukah kamu aku kabarkan dengan yang menguatkan itu semua kuntubala ya Rasulullah baik ya Rasulullah kami mau fa'akhadha bilisani kemudian Rasulullah s.a.w. mengambil lisannya kemudian berkata uffa'alaika had tolong jaga ini fa'kultu ya nabi Allah Mu'ad berkata wahai nabi Allah apakah kami ini akan dihisap akan mu'akhaz akan dihukum dengan apa yang kami berbicarakan wahai Mu'ad celaka ini wahai Mu'ad wahai Mu'ad tidakkah kamu tahu bahwasannya orang dilemparkan ke dalam api neraka dengan wajah di bawah dan juga hidung mereka diseret bukan kaki yang di bawah dilempar dan wajahnya itu berada di bawah itu semua karena lisan mereka subhanallah ini adalah hadis yang panjang panjang sekali dari Mu'ad di Jabal sebelum kita membahas tentang hadis ini yang sangat panjang dan penuh dengan materi yang sangat luar biasa kita ingin membahas sedikit siapa itu Mu'ad ibn Jabal Mu'ad ibn Jabal adalah sahabat nabi yang lahir di kota Madinah Mu'ad ibn Jabal adalah seorang pemuda yang tampan berani cerdas sampai para sahabat memberikan sebuah ungkapan kepada Mu'ad bahwa Mu'ad ibn Jabal itu mirip dengan Umar ibn Sattab dalam keberaniannya dan ketampangan Mu'ad ibn Jabal adalah sebagaimana hadis Muhammad SAW orang yang paling orang dari kaumku yang paling cinta dengan kaumku adalah Abu Bakar sampai kepada Rasul mengatakan tentang Mu'ad dan orang yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'ad ibn Jabal beliau meninggal pada umur 33 tahun masih muda sebelum meninggal beliau diperintahkan oleh baginda Muhammad SAW karena kecerdasannya untuk pergi ke kota Yaman diutus masih muda diutus diutus oleh baginda Muhammad SAW ke kota Yaman untuk mengajar ini kelebihan seorang pemuda yang cerdik berintelektual berani dikirim diutus ke kota Yaman ke negeri Yaman untuk mendakwahkan Islam Mu'ad ketika ditanya wahai Mu'ad kait bagaimana kamu ini ketika ada orang bertanya bagaimana kamu ini dalam menyelesaikan permasalahan memutuskan permasalahan kemudian Mu'ad menjawab saya memutuskan dengan dengan kitabullah memutuskan dengan hukum-hukum yang ada di Al-Quran kemudian yang kedua kalau tidak ada saya memutuskan dengan hukum yang ada di sunnah kalau tidak ada maka saya berijihad dengan akal saya kemudian Rasul mengatakan Alhamdulillah kepada Allah yang telah memberikan taufiq kepada Rasulnya Rasulullah siapa Rasulullah ya Mu'ad putusannya putusan Allah yaitu Mu'ad Ibn Jabal Mu'ad Ibn Jabal Subhanallah beliau adalah seorang mujahid luar biasa seorang yang mungkin saat ini tidak ada lagi manusia seperti Mu'ad Ibn Jabal sampai beliau suatu hari dalam hadis riwayat Turmudhi ketika beliau ingin meninggal dunia ingin meninggal dunia beliau berkata sebelum meninggal Ya Rabbi Ya Rabbi Innanikuntu Akhafuk Wahai Allah Selama ini aku takut denganmu Wa analyawma arjuk Tapi Ya Allah pada hari ini aku berharap kepadamu Ya Allah Allahumma Innaka Ta'lam Annani ma kuntu uhibbu dunia lijar'il anhar wala ligarsil asjar Wahai Allah sesungguhnya engkau mengetahui bahwa saya bahwasannya saya tidak cinta kepada dunia ini dengan lijar'il anhar untuk mengalirkan anhar mencari kehidupan dunia untuk mencari dunia tidak tidak juga untuk menanam pohon-pohonan yang banyak Tetapi saya di dunia ini hanya untuk menghilangkan dahaga dan juga untuk jauh dari kelelahan dan saya hanya memperbanyak duduk pada halakut halakut zikri bersama para ulamah dan Rasul s.a.w. mengatakan tentang Mu'ad khudul Qur'ana min erba' ambillah Qur'an dari 4 orang belajar Qur'an dari 4 orang kemudian Nabi s.a.w. mengatakan Ibn Mas'ud kemudian Ubay kemudian Mu'ad Nujabal kemudian Abu Ubaidah ada 4 orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk mengambil Qur'an selain daripada itu maka jangan mengambil Qur'an artinya apa? tidak semua Allah berikan kemampuan tahsin yang baik kepada setiap manusia dan Rasul s.a.w. hanya mengizinkan 4 orang diantaranya adalah Mu'ad ibn Jabal artinya Mu'ad ibn Jabal bukan orang sembarangan di sisi Rasul sampai Mu'ad ibn Jabal itu suatu hari pernah dikatakan oleh Rasul s.a.w. dikatakan Rasul s.a.w. memberikan cintanya kepada Mu'ad kepada Mu'ad kalau kita datang Rasul kepada kita wangian luar biasa tubuhnya wangi indah luar biasa wajahnya tampan luar biasa wanita yang melihatnya akan jatuh cinta laki-laki yang melihatnya akan sedang segan dan juga mencintainya baginda besar mengatakan Wahai Mu'ad ketahuilah bahwasannya saya benar-benar cinta kepada tapi tolong Wahai Mu'ad kalau kamu ingin bertemu dengan saya kalau kamu ingin bertemu saya di akhirat kelahan maka jangan pernah tinggalkan doa ini setiap sebelum salam setiap akhir salam apa itu Allahumma ilmi ala dikrika wa syukrika wa husna ribadati ini adalah wasiat dari Nabi SAW kepada orang yang dicintainya iaitu Mu'ad Ibn Jabana maka ikhwan sekalian Mu'ad Ibn Jabana adalah seorang yang sangat luar biasa bukan sahabat biasa ini orang sangat luar biasa di isi Nabi SAW ketika orang sudah punya posisi di sisi Nabi maka orang ini sudah pasti punya posisi di sisi Allah subhanahu Mu'ad seorang yang pintar hebat pemberani suatu hari bersama Nabi kemudian pada suatu pagi beliau dekat dengan Nabi bertanya ini pentingnya seorang ketika di dekatnya adalah seorang alim maka tanya sesuatu hal apapun khususnya berkaitan dengan agama untuk mencari tahu tentang agama ini ini Mu'ad sahabat Nabi belajar hadis hafal Quran selesai Quran selesai Quran selesai hadisnya seluruhnya tapi ketika dekat dengan Nabi nanya jadi dekat dengan orang yang soleh itu tanya dekat dengan orang yang alim itu tanya apapun pertanyaannya kita dekat dengan tiba-tiba kita dekat dengan ulama kita bersebelahan dengan seorang yang alim dia tanya bagaimana saya masuk surga tanya tanya kepada mereka bagaimana saya untuk menghadapi kehidupan ini bagaimana saya untuk menghadapi permasalahan rumah tangga menghadapi ujian ini dan seluruhnya tanya langsung bertanya kepada Rasulullah Tolong ya Rasulullah berikan satu saya amal yang memasukkan saya ke dalam surga menjauhkan saya dari neraka kemudian kamu telah bertanya sesuatu yang sangat besar dan dahsyat mengapa besar dan dahsyat tidak ada tidak ada kebaikan kecuali dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga sebagaimana doa kita Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akharati hasana wakina jauhkan dari api neraka yang bertanya sama saya tentang suatu perkara yang besar umar makanya yas'al wadha ali tidak pernah bertanya tapi subhanallah ada akil ini bukti bahwa akil ya'mal ada aklu ya'mal ya'mal itu semua mudah ketika Allah takbirkan mudah terima beribadah beribadah kepada Allah dan jangan pernah berbuat syirik kepada Allah beribadah diantara syarat kalau mau ketemu Allah kalau mau ketemu Allah yang disampaikan Allah baginda Muhammad ta'budullah menyembah kepada Allah dan tidak menduakannya tolong kalau mau bertemu dengan Allah kalau mau bertemu barang siapa yang ingin yarju itu artinya tamani tamani itu artinya berharap harap ingin bertemu rindu dengan sebuah kekasih rindu sebuah waktu dimana dia akan dipertemukan dengan yang menciptakannya robbul aizah dengan yang menciptakan dirinya di siapa kita saja kalau kita punya orang tua orang tua kita sudah meninggal kita ingin rasanya orang tua kita itu bangun dan kita bertemu itu orang tua yang cuma memberi nafkah yang tidak menciptakan yang memberikan nafas tidak memberikan jantung tidak memberikan darah tidak memberikan istri tidak memberikan islam orang tua bagaimana dengan Allah yang memberikan segalanya semua yang ada dari kita ini dari Allah kemudian rasul bersabda dan mengatakan lagi ini ini hebatnya kalau kita duduk sama orang alim orang alim itu tidak beli dia akan memberikan lagi nanti mau tidak saya tawarin yang lain maka kamu tunjukkan tentang abu abu khair tentang pintu-pintu kebaikan kemudian kata Nabi SAW Assawmujunnah Assawm itu kuasa itu adalah Juna kata para ulama hadith dalam mentafsirkan Assawmujunnah Assawm disini adalah selain Assawmurumun Junnah disini adalah perisai sebagian ulama memaknai Junnah adalah Satrun Minan Nar iaitu menjadi hijab pembatas antara dia dengan jalanan rakyat dan wahai Mu'ad bersedekahlah sedekah karena sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air menghanguskan api dan salatnya seorang manusia seorang laki-laki seorang perempuan pada pertengahan malam atau salat tahajir satu hari Nabi SAW ditanya Ya Rasulullah Ayyudu'a'in Asma' Wahai Rasulullah doa bagaimana sih yang didengar Allah doa bagaimana kita kan kadang-kadang doa doa kita ini doa sama Allah kita mau A mau B semuanya dunia antum doa oh dunia semua disini antum doa oh dunia isinya dunia Ya Allah berikanlah saya rizki berikanlah saya kesehatan berikanlah ini gak minta surga subhanallah doa minta surga gak banyakkan minta surga banyakkan minta dunia Masya Allah jadi mintanya itu minta surga yang banyak diselamatkan di suratul mustaqim diselamatkan di 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 padang mahsyar diselamatkan dalam khususat khatimah dizaukan dari azab neraka dizaukan dari azab kubur itu doa yang kuat disitu dunia ini benar besok mati selesai doa orang doa dikabul-kabul sahabat nabi nanya Ya Rasulullah ayyu du'ain asla' doa mana sih yang paling dikabul Allah itu kemudian kata Rasulullah yang paling didengar Allah itu yang mana kemudian Rasulullah S.A.W. mengatakan ad-du'ahu fi jauh doa di pertengahan malam doa sebelum subuh doa sebelum subuh itu adalah dan sholat malam itu adalah ciri daripada orang-orang sholat sebelum kita dakdus sholat orang-orang sholat sebelum kita itu sholat 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 tahajud malam tidak ada tidak ada kesolehan pada diri seseorang yang nyata dan benar kecuali dia sholat sholat tahajud jadi kalau kita masih belum sholat tahajud maka kita belum termasuk dalam golongan orang-orang yang sholat golongan orang-orang yang sholat kemudian Rasul membacakan sebuah hadis dan khusus-khusus mereka perut-perut mereka itu tidak dekat dengan jauh dari tempat hidup sampai kepada ayat 17 dimana Allah SWT mengatakan pada ayat yang ke-17 tentang surga mereka yang melakukan sholat tahajud maka akan diberikan surga di dalam surat sejadah ayat 17 kemudian perkara pokok dari segala urusan dan tiang-tiangnya dan puncaknya bahwa ya Rasulullah Rasul Amri Al-Islam pokok perkara itu semuanya Islam jadi tidak ada sebuah perkara dalam hidup kita ini kecuali di situ ada hukum Islam ada ayatnya ada dalilnya ada hukumnya saya kasih contoh saya kasih contoh kita semua lahir ke lahir ke dunia ini macam-macam tahunnya ada yang tahun 19 90 96 98 97 99 2000 lahir ke dunia pertanyaannya apakah di situ ada cara Islam ada tidak ada tidak tidak kalau yang bilang tidak ada tidak mengerti ada bagaimana tidak ada bayi lahir diapain didiemin apa diapain ada hukum Islam tidak saya tanya diapain diazali diapain lagi dikomatkan diapain lagi tahni diapain lagi didoakan banyak anak ini sunat ada hukumnya ada ibu mengandung ada hukumnya ada kisahnya ada ada doanya ada mau nikah ada caranya ada cara milih perempuan ada milih laki ada syaratnya ada rukunnya ada ketentuannya ada mau cerai ada ketentuannya ada talak satu talak dua talak tiga apa syaratnya istri tidak dinafkahi oleh suami mau gugat ada tidak ada namanya khalau khalau menggugat seorang perempuan menggugat kalau laki-laki talak kalau perempuan menggugat namanya khalau khalau itu melepaskan yakhlak melepaskan pernikahan ada apa yang gak ada haji jelas jual-beli jual-beli ada hukumnya dalam islam ada online ada gak ada yang gak ada gak ada yang gak ada di islam itu gak ada yang gak ada politik jangan seluruhnya ada politik nabi nabi politikus nabi khalifah politikus nabi kepala rumah tangga nabi penagang nabi mujahid ada bicara apa sosial ada ekonomi ada dan satu-satunya cara untuk meningkatkan ekonomi bagi bangsa dan negara itu ada dalam islam apa caranya caranya adalah wakaf dan sedekah zakat tiga ini wakaf, sedekah, zakat kalau benar-benar seorang pemimpin muslim bangsa ini menerapkan wakaf, zakat dan juga wakaf, sedekah selesai urusan ekonomi ini selesai urusan ekonomi saya kasih contoh andaikan ada undang-undang mewajibkan setiap orang mewajibkan untuk sedekah seluruh warga negara Indonesia kecuali yang benar-benar mewajibkan sehari seribu bagi yang mungkin mahasiswa seribu bagi yang kelas milioner mungkin seratus ribu milioner apa gunanya seratus ribu tapi diwajibkan oleh pemerintah contoh saja kira-kira udah berapa triliun terkumpul dalam sehari oh gampang untuk politik ini gampang ekonomi ini gampang membangkitkannya tinggal paham tidak kita ini untuk ro'asil amri kunlih itu dalam Islam tentu yang kita dapati wahai akhi ikhwah sekalian ilmu kita tentang Islam ini apa kita ini gak banyak tahu tentang Islam kita ini pilih perempuanannya gak tahu bagaimana yang benar dalam Islam kita ini sholat yang khusus aja gak tahu dalam Islam itu bagaimana cara kita ini sampai sekarang baca kurang aja gak tahu itu apa artinya jadi enam tahun kita di pesantren itu bukan kita ini udah jadi seorang ulama gak ngerti belum apa-apa itu itu gilaf saja itu cover saja anak S1 anak S2 kalau gak benar-benar dia mendalam Islam itu jauh karena kita gak ngerti Islam beda sama Muad yang langsung belajar dengan Nabi para sahabat yang langsung belajar dengan Nabi sehingga mereka langsung mendapat dari sumbernya dan penjelasan Nabi ketika menjelaskan sesuatu luar biasa ayat-ayatnya turun dan seterusnya sehingga iman mereka itu yaudah pilihannya surga ingin cepat dapat surga dan tidak begitu pusing dengan urusan dunia tidak ada yang pusing Rasul Amril Islam dan tiangnya adalah solat di dalam solat itu ada seluruhnya ada kuasanya ada zikirnya ada ada tilawah Qur'annya dalam solat itu itu adalah hak Allah yang tidak boleh untuk ditinggalkan dalam dalam solat itu itu hak Allah seorang pembeda antara muslim dan kekafirannya adalah solat orang Yahudi puasa saya bilang orang Yahudi tidak puasa orang Yahudi puasa zakat punya tempat yang mereka spesialkan seperti mana muslim punya tempat yang mereka spesialkan yaitu adalah Makhah Makhdol Makhdis mereka juga punya tempat spesial di Makhdis yang bedakan kita dengan mereka solat solat lima waktu lima waktu dipanggil oleh Allah dan puncak dirwah itu puncak sanam ketika disandingkan kepada yaitu petingginya sanam itu kalau dalam konteks kebahasaan kalau kita melihat ontak melihat pucuknya itu namanya sanam sanamul jamal itu kan puncak puncak jadi jirwatu sanamihi al-jihad kemudian Rasulullah SAW juga membahas tentang al-lisan untuk menguatkan itu semua hati-hati dengan dengan lisan ini apakah kita akan dihukum dengan apa berapa banyak orang yang masuk dan mereka dikarenakan sebab daripada lisan mereka suatu hari ada seorang yang seorang Nasrani berkata kepada seorang muslim wahai muslim kenapa kamu tidak mengatakan kepada kami untuk mengucapkan selamat natal kemudian seorang muslim ini mengatakan tidak karena itu berkaitan dengan keyakinan kami kata seorang Nasrani ini bukankah itu hanya kata-kata kemudian seorang muslim mengatakan baiklah kalau memang itu kata-kata mengapa kamu tidak mengatakan kepada kami katakan la ilaha illallah kemudian kata seorang Nasrani tersebut tidak bisa karena itu mengganggu keyakinan maka sama bukankah itu cuma kata-kata artinya apa itu memang kata-kata tapi ketika kita mengatakan hari ini Allah punya anak Bukankah itu cuma kata-kata artinya kata-kata itu bukan hal yang gampang dalam pandangan pandangan Islam bahkan takwa itu dikaitkan dengan kata-kata jadi takwa itu berkaitan dengan ucapan maka ucapannya itu adalah ucapan yang baik-baik mudah-mudahan bermanfaat ya sekalian ini adalah hadis dari Mu'ad Mujabal dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah dan bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh baginda dari Al-Fatihah dari Al-Fatihah Al-Fatihah jauh ini tiga pesan ini jangan ditinggalkan walakuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati